semprotan sudah pinsan lor oke lor saya tambahin semprot lagi lor ya terhadap terhadap langsung mati lor tuh langsung mati nyamuknya bisa kelihatan kan lor ini saya Halo semuanya jumpa lagi dengan saya tentunya di Jocok channel di video kali ini saya akan membagikan trik sederhana bagaimana caranya mengusir nyamuk di rumah ya lor ini bukan sekedar mengusir tapi sekaligus membasmi membunuh nyamuk ya lor oke lor disini saya akan membagikan trik yang sederhana dari bahan yang sangat mudah didapatkan tentunya ya lor saya kira di setiap rumah kalian pasti ada bawang merah kayak gini ya lor ya oke lor kita langsung saja ke tutorialnya ikuti terus video ini sampai selesai lor oke lor langkah pertama bawang merah ini ditumbuk ya lor memakai ini ditumbuk kalau diiris itu ya bisa tapi kurang maksimal karena disini yang digunakan itu airnya lor bukan bukan bawang merahnya ini airnya yang saya gunakan jadi airnya nanti yang diperas digunakan airnya untuk membasmi sekaligus mengusir ya ya lor kayaknya sih nyamuknya tidak sempat kabur tapi akan mati lor oke lor ini saya rajang dulu bawang merahnya biar nanti gampang ditumbuk ya lor ini saya gunakan 3 biji sakit lor 3 biji sakit lor karena ini memasuki musim hujan nyamuknya dirumah sangat banyak sekali lor kalau dirumah kalian nggak ada nyamuk ya malah bagus lor tapi kebetulan di rumah saya itu banyak sekali nyamuk lor untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya kita usir dulu nyamuknya ya lor sekaligus dibunuh lor oke lor langsung saja ditumbuk kayak gini ya lor ya oke lor saya rasa ini udah cukup ya lor ya udah cukup lembut kayak gini lor oke lor langkah selanjutnya aduh matanya pedas lor sebentar lor baik lor langkah selanjutnya kita siapkan satu gelas air kayak gini ya lor ya ini air dari sumur tadi saya ambil terus kita memakai outan ini ya lor ini outan baunya yang sangat tidak disukai dengan nyamuk biar nanti kalau sudah nyamuk tetap tidak akan kembali karena ada bau ini lor oke lor langsung saja kita buka saja outannya ya lor ini saya menggunakan dua biar efektif ya lor outan kayak gini mudah sekali didapatkan di warung-warung sebelah banyak lor di warung-warung sekitar rumah kita banyak lor dan berambang pun bawang merah itu juga banyak sekali didapatkan ya lor ya bisa didapatkan dengan bahan yang sangat sederhana lor murah dan sangat mudah didapatkan ya lor ya oke lor langkah selanjutnya ini daduk-aduk ya lor ya kayak gini sampai larut sampai merata jangan sampai ada yang selanjutnya kita campurkan bawang merah ini ya lor yang yang sudah ditumpuk tadi ke dalam satu gelas ini lor oke lor sebelumnya bawang merah ini akan saya akan saya taruh disini dulu lor ini karena kebanyakan nanti buat ngaduk-aduk bawang merahnya ini saya kurangin sedikit lor disini oke lor ya kayak gini nah ini terus bawang merahnya yang tadi sudah ditumpuk halus dimasukkan ke sini lor bebas nyamuk tentunya juga akan higienis dari bakteri-bakteri lor oke lor kayak gini lor ya kurang bawang lebihnya sudah dicampur sekarang diaduk-aduk kayak gini lor setelah diaduk-aduk biar merata ya lor ya nah kalau sudah diaduk-aduk kayak gini lor ya ini apa namanya bawang merahnya biar air bawang merahnya itu tersampur sama audan ya lor setelah kayak gini lor nanti kita saring masukkan ke sini lor biar bawang merahnya enggak ikut masuk kita aduk-aduk lagi oke lor kayak gini ya lor ya gampang banget lor nah sudah kayak gini akan saya campurkan itu pengharum lor pengharum pengharum dari doni yaitu Molto pengharum Molto kayak gini lor ini juga sangat mudah didapatkan di warung-warung sekitar rumah kita ya lor ini harganya cuman 500 ini akan saya campurkan gunanya untuk mengharumkan biar kamar kita selain bebas dari nyamuk juga harum lor jadi manfaatnya itu beda-beda lor kalau outan itu baunya yang sangat tidak disukai oleh nyamuk itu bawang merahnya untuk membunuh nyamuknya lor ini Molto nya untuk mengharumkan ruangan lor oke lor kayak gini sudah cukup lor ya sekarang kita masukkan ke botol semprotan lor nah saya ini sudah menggunakannya dan ini sudah habis tinggal sedikit jadi saya membuatnya lagi lor oke lor langsung saja dimasukkan lor ya oke lor langsung saja dimasukkan ya lor kita praktekan untuk menyemprot nyamuk menyemprot nyamuk di kamar lor oke lor langsung saja oke lor sekarang saya sudah ada di kamar tidur ya lor ya ini saya akan buktikan kebetulan ini dibantal adanya mungkin lor ya bisa kelihatannya lor ya itu bisa kelihatan saya akan semprotkan menggunakan ini lor ya tuh tuh kan lor langsung kok itu lor bisa kelihatannya lor ya ini bisa kelihatan kan lor ini langsung koitkan lor oke lor akan saya akan cari lagi nyamuknya ya lor ya nah ini lor ini ada nih lor tuh tuh ya kan lor ini bisa kelihatan lor bisa kelihatan ya lor ya ini nyamuknya tuh langsung pingsan lor oke lor saya kalau nggak kelihatan itu bisa disemprotkan ke pojok-pocokan kayak gini lor ya tuh 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 langsung kayak gini lor ya ini nyamuknya bakal mati lor tuh bisa kelihatan kan lor ini 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 nyamuk lor oke lor disemprotkan saja tuh 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 di pojokan lor bisa kelihatan lor banyak banget kan lor ya lampunya malah jatuh lor oke lor ini kan bisa kelihatan kan lor ini nyamuk lor langsung mati langsung mati ditempatkan lor ini lagi tuh ini ini terus mana lagi ini lor ini tuh masih hidup tapi dia bakal mati lor sangat ampuh sekali lor ramuannya lor ini lor langsung ko lor kita cari lagi lor saya yakin banyak yang berjatuhan lor ini lor ini ini contohnya ini tuh nyamuknya cuman kena serangan sedikit dari semprotan sudah pinsan lor oke lor saya tambahin semprot lagi lor ya terhadap terhadap langsung mati lor tuh langsung mati nyamuknya bisa kelihatan kan lor ini saya sudah buktikan beberapa kali lor bukan cuman satu kali oke lor itu dibantah lor ada lor nah langsung kan tuh tuh bisa kelihatan kan lor ini ini bisa kelihatan kan lor tuh pingsan lor pingsan lor langsung mati lor ya pojok-pojokan disini di kamar di korden-korden itu banyak sekali nyamuk beristirahat nanti malam baru keluar nah ini lor contohnya lor ini baru berkepada berjatuhan lor disemprot sudah berjatuhan ini kalau begitu saya semprot semua kayak gini ya lor ya biar mantap oke lor terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai jangan lupa like komen subscribe ya lor ya ini tadi kena semprotan walaupun tidak semprotan lor tapi ada bau-bau yang tidak enak juga matanya mungkin ini pedas jadi berjatuhan lor kalau sudah jatuh